Intro Air mata hari ini adalah air mata bahagia Karena auditorium sudah selesai Taun 2018 Turun dari herikopter Saya dibawa berjalan kemari Bangganya luar biasa Turun dari herikopter Senang Fotonya viral Begitu meletakkan batu pertama Pucat Ini siap apa tidak ini Lama saya tidak datang ke Sulawesi Selatan Karena takut bangunan belum siap Tapi hari ini kebahagiaan yang tak terhingga Tidak hanya senang hati Karena pernah datang kemari memberikan tausiah Tapi yang paling menyenangkan hati adalah 20-30 tahun akan datang 20 tahun, 30 tahun Anak-anakku yang hari ini pakai baju seragam Putih Abu Abu 20 tahun akan datang Kalian akan datang kemari menjadi gubernur Sulawesi Selatan Kalian datang kemari Memberikan kata sambutan sebagai gubernur Dan kalian akan lihat kembali prasasti itu Kalian tunjukkan ke istri kalian Ketua Penggerak PKK Sulawesi Selatan Adinda Disinilah Aak dulu sekolah Disinilah dulu Peresmian auditorium Ini orangnya yang meresmikan ini Ini namanya masih ada Abdul Somad LCMA Lalu kemudian istri kalian bertanya Mana dia sekarang bang Ini sudah lama mati Sudah mati Tapi anak cucu kalian tetap mengirimkan doa Allahumma'firlahu wa rahamu Kami ustaz-ustaz ini Apa yang dicari Jauh-jauh terbang dari Pulau Sumatera Menyeberangi Kalimantan Sampai ke Sulawesi Yang dicari tidak lain Bukan adalah amal jariah Yang akan dibawa Mati Setelah kita meninggalkan dunia ini Semua yang memberikan bantuannya Untuk selesainya auditorium ini Akan mendapatkan amal jariah Sampai hari kiamat InsyaAllah Amin Tapi yang paling besar Pahalanya adalah Yang ngasih serat Seribu lima ratus sak semen Ini besar sekali Kalau Abdul Somad Meletakkan batunya saja Itu pun saya sudah tak ingat Batu yang mana itu Tak penting Di tiang batu yang mana Tidak perlu Di fondasi yang mana Karena yang paling penting adalah Catatan malaikat Itu yang akan menolong kita Ketika kita sudah menghadap Allah Yaumala yang fa'umalun Hari itu Tak ada guna harta Walabanun Tak ada guna Anak Illa man at Allah Kecuali orang yang datang Menghadap Allah Biqalbin salim Dengan hati yang bersih Membawa amal ibadah Mudah-mudahan 12 miliar yang sudah masuk Ke auditorium ini Semuanya ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Sohwatul is'an Sohwatu Mata terbuka Sohwatu Terjaga Sohwatu Terbangun Umat ini sekarang Sedang tidur Dalam dosa Umat ini sekarang Sedang lelap Dalam maksiat Siapa yang akan Membangunkan umat ini Yang akan membangunkan mereka Adalah Alumni Alumni Sohwatul is'an Biasanya Orang kalau tidur Dibangunkan Dia marah Orang kalau sedang tidur Dibangunkan Karena dia sedang Lelap Mimpi Mengigau Marah dia Kalau dibangunkan Tapi ada yang Dibangunkan Gembira Bahagia Is'an Is'an Artinya Bukan bahagia Kalau bahagia Sa'an Orang yang bahagia Sa'in Perempuan yang bahagia Sa'idah Is'an Artinya Membahagiakan Langsung terang lampu kan Bahagia Is'an Membahagiakan Sekarang kita lihat Banyak orang bahagia Tapi bahagia Untuk dirinya saja Hanya untuk Kesenangan dia saja Sohwatul is'an Masya Allah Nampaknya cerama Mesti diulang lagi Sohwatul is'an Adalah Membangunkan Masyarakat Yang tertidur Lelap Tapi juga Membahagiakan Mereka Kenapa bahagia Karena Sudah tahu Mana yang halal Mana yang haram Karena sudah tahu Mana yang betul Mana yang batil Sudah tahu Mana yang lurus Mana yang bengkok Kami Kami ustaz-ustaz ini Tidak sanggup Pak Bupati Kami terbatas Doktor Abdul Hakim Jurumiyah Beserta kawan-kawan Sahabat-sahabat Dari ICAT Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah Jumlah kami Tak banyak Tapi hari ini Kami bangga Kenapa? Karena Anak-anak Didikan Sudah hadir Saya tidak pernah Mengajar di sini Saya hanya Memberikan Tausiah dua kali Sekali saat Peletakan batu pertama Sekali saat Penandatanganan Prasasti Tapi saya ingin Dicatat malaikat Sebagai guru Sohwatul Is'an Kenapa? Karena Menjadi guru Lah Amal Tak putus Sampai Mati Iza matal Insan Kalau manusia mati Inqoto'ah Putus amalnya Tapi ada yang tetap Mengalir Yang diantara Mengalir Itu adalah Ilmun Ilmu Yang bermanfaat Bapak-bapak Profesor-profesor Yang hadir ini Mengajarkan Ilmu dunia Tapi kita tidak Boleh lecehkan Ilmu dunia Karena Nabi Mengajarkan kita Berdoa dunia dulu Rabbana Atina Fit dunia Hasanah Akhirat Penting Lahir Besar Dididik Di Sohwatul Is'an Pulang Dari Sohwatul Is'an Bukan sekedar Membawa Ijazah Tapi mereka adalah Ulul Al-Bab Siapa itu Ulul Al-Bab Ulu Punya Al-Bab Hati Sekarang banyak orang Punya otak Tapi tidak punya hati Banyak orang Banyak orang fikirannya Cerdas Tapi hatinya gelap Murka Allah Berawal dari hati Kalau hatinya sudah gelap Telinganya peka Matanya buta Summum Bukmun Buka Tuli Bisu Buta Mereka tak lagi Mempisah Membedakan Mana yang halal Mana yang haram Bantai saja Tapi Alhamdulillah Anak-anak kita Alumni Sohwatul Is'an 20 tahun akan datang Menjadi dandim Menjadi kapolres Menjadi polisi Menjadi profesor Cerdas otaknya Terang hatinya Karena Ulul Al-Bab Dalam Al-Quran Siapa itu Ulul Al-Bab Inna fi khulqis samawati Dalam penciptaan langit Wal ardi Penciptaan bumi Wakti la fi laili wa nahari Perputaran siang dan manam La ayat Itu semua adalah ayat-ayat Bagi siapa Li ulil al-Bab Tiga Penciptaan langit Dipikirkan mereka Maka muncul ilmu Astronomi Astronomi Bukan Astrologi Astrologi Itu yang lahir Bulan Anu Bintangnya Kambing Astrologi Yang dimaksud dalam ayat ini Adalah Astronomi Wal ardi Berpikir tentang bumi Muncul ilmu Geologi Wakti la fi laili wa nahar Perputaran siang dan malam Muncul ilmu Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Saya tak tahu Ngomongnya Berpikir tentang langit Berpikir tentang bumi Berpikir tentang penciptaan siang dan malam Itu semua adalah Ayat-ayat Kami yang dari alumni Timur Tengah Berpikir tentang ayat kursi Berpikir tentang ayat surat Al-Baqarah Muncul ilmu tafsir Datang ilmu musul fiqih Datang ilmu kawaid ta'dis Datang ilmu musulul hadis Ilmu yang tersurat Yang tersurat Tapi anak-anakku kalian akan menjadi pakar ilmu yang tersirat Siapa dia? Ulul al-ba'af Apa sifat ulul al-ba'af Satu Allazina yalkurun Allah Mereka selalu menyebut mengingat Allah Kapan? Tiyaman Waktu tegak Waktu duduk Wa ala junubihim Waktu berbaring Tidak hanya hatinya mengingat Allah Tapi akalnya Waya tafakkarun Selalu berpikir Sekarang banyak orang tak berpikir Kalaulah Allah tidak sayang Nampak tertulis di keningnya Off Otak tak dipakai Tapi anak-anak kita Alhamdulillah Hatinya berzikir Otaknya berpikir Kalau sudah hatinya berzikir Otaknya berpikir Diamnya adalah pikir Geraknya adalah zikir Kalau dia diam Dia sedang berpikir Kalau dia bergerak Geraknya adalah zikir Makanya kalau ada nampak Anak-anak santriwan Santriwati Sohwatul is'ad Sedang diam Itu sedang berpikir Tapi kalau sampai berbunyi Tidur Diamnya adalah pikir Geraknya adalah zikir Puncak ilmu apa? Puncak ilmu bukan profesor Puncak ilmu bukan Doktor of philosophy Puncak ilmu bukan general Apa puncak ilmu? Puncak ilmu nanti dari mulutnya Akan berkata Tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia Jauhkan aku dari api neraka Puncak ilmu adalah Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tentara dia Jadi polisi dia Empat bintangnya General besar dia Dia tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi bupati Masih sempat mendengar ceramah ustadz di tengah malam Ini sesuatu yang amazing Dari manalah pak bupati pangkep Bisa kenal ustadz Abdul Sohman Rupanya tengah malam Padahal urusannya banyak Bagaimana macam kepala dinas dia urus Dari mulai kabupaten, kecamatan Sampai desa, lurah, kades, kadus Semua diurus Masih sempat mendengar ceramah Selama ini yang mendengar ceramah Saya emak-emak aja Tapi dipangkep bupati pun mendengar ceramah Dipangkep yang saya sampaikan Kepada seluruh bupati-bupati se-Indonesia Hebat sekali ustadz Soma Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kebahagiaan yang tak terhingga Mudah-mudahan bersama kita di auditorium ini Maka bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus InsyaAllah Namanya juga bukan nama sembarangan Al-Hijrah Hijrah Hijrah dari kelas yang kecil Kepada auditorium yang besar Hijrah dari tempat yang gelap Kepada yang terang benderang Hijrah dari yang tadi hitam Nampak langsung gambar Gambar saya pula dulu Mohon maaf Pak Upati Gambar Bapak tak mereka buat Padahal semennya banyak dari Pak Upati Maunya dibuat lah Agak kami bertiga disitu Tapi Pak Upati tak mau riak dia Dia tak mau riak Masalah semen biar saya ngasih Yang tampil di depan Biar Ustaz Somad Begitu Ustaz Somad yang selalu berceramah Jangan riak Jangan tunjukkan pada orang Tapi malah gambar dia pula yang besar Bukan salah saya Salahkan panitia Pak Upati Insya Allah Semuanya akan hijrah Hijrah bukan pindah tahun Kenapa namanya nama hijrah Maka siap orang Siapapun yang masuk ke dalam Di luar tadi dia buat dosa Masuk ke dalam hijrah Maka keluar dari auditorium hijrah Dia betul-betul hijrah Sudah meninggalkan dosa mahasiat Yang dilakukan selama hidupnya Siapa orang yang hijrah itu ya Rasulullah Orang yang hijrah adalah Yang meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini Masya Allah semuanya hadir Bapak Bupati Wakil Bupati Kepak Bapak Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor Yang ada kepala maupun tak berkepala Semua hadir Bapak Kapolres Bapak Dandim Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Tak dapat saya sebutkan satu persatu Kebanggaan yang luar biasa Ketika tadi saya sedang duduk berdiri Disambut oleh anak kita Dengan pakaiannya Dengan membacakan sair-sair Dengan membacakan begitu bersemangat Saat melihat beliau tadi Terlintas di pikiran saya Agaknya begitulah Sultan Hasanuddin dulu semangatnya Mengusir Belanda Saya sangka saya yang paling bersemangat Ceramah selama ini Begitu melihat ananda Santri Sohwatul Is'ad Saya tengok Wah ini kalau dia besar Kalah saya nanti Guru adalah guru yang mampu Melihat anak-anak Akan menjadi pelanjut Bukan menjadi pesaing Makanya kata Imam Sufyan Ibn Uyaynah Gurunya Imam Syafi'i Syafi'i cari guru yang lebih hebat dari aku Belajar kepada dia Imam Syafi'i pun belajar kepada Imam Malik bin Anas Selesai belajar kepada Imam Malik Apa kata Imam Malik? Syafi'i cari guru lain yang lebih alim daripada aku Begitu juga kami Di Sohwatul Is'ad Anak-anakku sekalian Tamat kalian dari Sohwatul Is'ad Kalian akan terbang sejauh memandang Keterpat tergelamnya matahari Maroko Anak-anakku dari Sohwatul Is'ad Akan dapat beasiswa dari kerajaan Maroko InsyaAllah Amin Kalian akan pergi Ke Sydney Brisbane Adelaide Australia Kalian akan dapat beasiswa dari Sorbon, Perancis, Paris Kalian akan dapat beasiswa dari Cambridge London Kalian akan dapat beasiswa dari Menggil, Kanada Otak kalian Amerika, Jerman Tapi hati kalian tetap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kalian yang akan terus membangun Kalau selama ini pangkap dikenal Dengan semen tonasa Maka di masa akan datang Berbagai macam sumber alam Di dalam tanah Akan kalian gali Sehingga negeri ini kaya Dengan mineral Kaya Dengan dunia Tapi juga dia tetap Ingat akhirat Kenapa? Karena santriwan-santriwati inilah Yang akan memakmurkan alam semesta Karena mereka mengerti dua-dua Ilmu dunia Mereka punya Ilmu akhirat Mereka punya Kepalanya dibagi dua Di dalam kepalanya ada Fisika Kimia Biologi Matematika Bahasa Inggris Dalam kepalanya juga ada Bahasa Arab Fikih Usul fikih Atidahnya as'ari Fikihnya syafi'i Tasawuknya Junid al-Baghdadi Lembut hatinya Karena dia diajarkan Tazkiyatun nafs Pensucian jiwa Itulah agaknya yang dapat disampaikan Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Ridha Allah SWT Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kesilapan Sekali lagi saya ucapkan Selamat kepada keluarga besar Sohwatul Ishan Yang sudah memiliki auditorium Al-Hijrah Semoga menjadi amal jariah Bermanfaat buat agama Nusa dan bangsa Belkhusus masyarakat di Kabupaten Pangkab Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih